ini saya akan membahas tentang pendidikan yang beralih menjadi online yang pertama di latar belakang saya memiliki latar belakang bahwa pembelajaran pendidikan kita yang terpenting itu menjadi tersendati karena yang membuat kita-kita yang berubah dari offline menjadi menjadi online negara yang ingin membahas tentang negara yang melakukan aksi mereka dalam pendidikan yaitu Amerika setikat yang dimana di salah satu sekolah universitas mereka yang di negeri itu memulakan peluang pelajaran yang kedua ada ada jadi tiga negara itu Cina dan Korea Selatan yang dimana Dermat harus kembali ke dalam dunia pendidikan dan sekolah oleh mereka ditutup dan Korea Selatan melakukan panggung secara online lalu ya Cina menggunakan situs bernama platform BYJUS yang dimana ini merupakan perusahaan pendidikan di dunia belajar online di Senggelor pendidikan 2011 dan ada peningkatan 2200% dalam situs baru yang menggunakan produk BYJUS ini lalu yang ketiga ada riset Eropa yang bilderi teknikal tahun 2020 yang dimana di daerah konservasi Prancis Italia dan Jerman itu menunjukkan bahwa siswa akan mendirik tapi hilang pembelajaran mingguan antara 6,82 hingga 6,5 tahun yang kedua saya ada beberapa survei keefektifan yang diambil International Journal of Tourism and Hospitality in Asia Pacific atau IGDHAP Purvek ini adalah status respondent yang dimana mereka dari negara yang berbeda-beda dan dari tingkat pendidikan yang berbeda-beda dan kita lihat yang ada dalam presentasi-presentasi berikut yang dimana topik pembahasannya ini adalah pembandingan keefektifan antara pembelajaran offline dengan online yang dimana hasil dari riset kita menyatakan bahwa seluruh hampir dominan orang-orang mahasiswa itu disetuju dan sangat setuju dan seluruh itu saya bisa mengambil beberapa kesimpulan yang dimana meskipun pembelajaran online itu memiliki banyak sekali kekurangan pelajaran online itu juga masih memiliki beberapa hal positif seperti kefleksibilitasan dalam pembelajaran karena kan kita bisa lebih kelas sehingga kita bisa lebih bebas dan dapat saya ini didukung oleh beberapa para ahli yang di luar sana yaitu ada Stern tahun 2004 kemudian kesimpulannya itu meskipun memang online itu sangat fleksibel fleksibel dengan offline tapi sebisa mungkin kita harus melakukan bahas-bahas secara online hal yang baiknya agar tingkat keefektifan dan kebaikan kualitas dalam pembelajaran dan interpretasinya adalah sebisa mungkin kita itu harus melakukan bahas secara offline dan memang secara online kita harus mendapatkan pengajaran interaktif agar pelajaran kita menjadi lebih efektif lagi sekian persenangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati